Bintang film dan presented Nikita Mirzani memastikan jalinan asmaranya dengan John Hopkins adalah hubungan yang serius walaupun harus long distance relationship, LDR. Nikita Mirzani tak menampik tak mau gagal lagi dalam menjalani hubungan asmara, seperti dalam dua kali pernikahannya yang gagal dipertahankan. Biasa racing kan, tapi pucinnya udah bukan kaya anak muda gitu, ABG-ABG itu ya bikin-bikin TikTok, bikin-bikin story, gitu lah. Sekarang ya, karena udah 36 tahun, ini aku kan nikmatin aja kalau ada yang suka, ya udah, ayo. Ada keseriusan itu nggak ada? Kalau serius, dari hubungan gue yang pertama, gue juga ngomong soal serius gitu. Cuma kalau karena ini gue udah sering gagal, jadi mungkin keseriusannya, anggap serius-serius tapi nggak mau terlalu terlena dalam percintaan. Jadi sekarang ini lebih pake otak sih, gitu. Jadi kalau kaya dia ini kan, John ini kan racing ya, jadi dia setiap run the work gitu kan, jadi setiap minggu pasti ganti lagi negara. Dan gue tuh nggak bisa dicutip kayak gitu, karena gue harus kerja, gitu. Jadi sebatas itu aja. Kalau dia finalisinya memang dia mau pengen ini, ya kebetulan dia belum bisa ke Bali, terus abis itu kebetulan juga dia ulang tahun, gue pengen bikin surprise, dan akhirnya dia seneng, gue ajak ke Bali, gitu. Kalau serius, dia, ya pasti dia serius lah. Dia, John sama gue itu kan bukan anak kecil lagi yang mikirin nukuman hepan-hepan, hepan-hepan, seneng-seneng. Dia punya masa depan, dia, gue punya masa depan gue, dia punya anak, gue punya anak, jadi seriusnya ini udah kita harus membungkusnya dengan baik nih gimana, supaya tidak gagal lagi di kemudian hari. Berarti ada keinginan nikah juga ya? Nikah? Kan gue udah pernah nikah. Nikah lagi? Nikah lagi? Nikah lagi? Mungkin ya, mungkin, tapi gak dalam waktu dekat sini sih. Kalau ketemu anak-anak, kemarin gue harus ketemu gak? Iya, ke John juga seneng ketemu anak-anak gue, anak-anak gue juga seneng ketemu sama dia. Dan gue juga, gue bukan dipekal orang yang memberitahu ke anak gue, kemudian satu yang udah besar kan, kalau ini pacarnya Mimi lho, enggak. Gue cuma bilang, ini temen baiknya Mimi, akhirnya dia ngobrol segala macem. Dia bisa ngobrol, dia bisa komunikasi dengan baik sama anak-anak gue, itu udah poin. Tapi sepertinya ngelangkut akrab gitu? Bukan akrab ya, mungkin lagi berbincang aja kalau layaknya orang baru, nanya-nanya sesuatu hal yang baru ke anak gue yang udah tahu banyak hal, apalagi tentang balik. Tapi kalau Tuhan Loli sendiri setelah ketemu, gimana? Loli baik sih, dia tuh baik. Dia seorang yang baik, dia seorang yang baik, gitu. Jadi itu aja sebatas itu. Jadi dia setuju gak kalau orang ketemu ini? Setuju gak setuju itu kan gak harus bertanya ketinggian. Karena gue juga, ya. Karena Loli itu biasanya ngeliat dari... Loli itu kan udah besar. Sekarang 15 tahun. Dia juga pasti mengarapkan Mimi ini mempunyai masalahnya sampai ke akhir hayat, gitu kan. Jadi, apa yang menurut Mimi-nya baik aja? Ya, ya, ya. Kalau enggak ya, ya. Oke? Oke? Jangan lupa subscribe ya!